hai 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 guys assalamualaikum jumpa lagi di channel gua my heart channel guys kali ini guys gua ingin sedikit berbagi informasi ke kalian tentang bagaimana cara mengganti water pump pada mobil Toyota Apanza ataupun Daihatsu Xenia nah disini guys gua udah mencoba untuk membuka alternator ya di sini kita kendori terlebih dahulu setelan dari alternator supaya nanti alternaturnya bisa kita geser ke kanan ya atau kedalam supaya pambilnya jadi kendor nah untuk mengendori itu kita kendori seperti ini lalu untuk baut di bawah itu ada baut nomor 14 ya guys kita kendori juga jangan dibuka tapi di kendori saja guys setelah bautnya kendor kita geser alternaturnya ke kanan ya guys ya supaya pambilnya jadi kendor dan kita bisa melepas pambilnya selamat menikmati setelah pambilnya lepas saatnya kita bongkar untuk waterpumpnya ya guys ya di sini kita gunakan kunci ring nomor 10 dan kunci ratchet nomor 10 ya untuk ratchet kita pakai sambungan pendek lalu kita gunakan kunci sok nomor 10 juga Oh iya guys perlu diketahui untuk waterpump ini terdapat lima buah baut dan mur ya untuk murnya ada dua dan bautnya ada tiga jadi totalnya itu ada lima pengunci ya sedangkan untuk pulih waterpump ini menggunakan baut ukuran 10 juga nah untuk menahan supaya dia tidak berputar kita gunakan obeng supaya nanti pulih dari dari waterpump ini tidak berputar dan kita bisa membuka bautnya ya guys ya kita cari akal supaya dia tidak berputar guys seperti ini contohnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah pulih water pumpnya selesai kita lepas langkah selanjutnya yaitu kita bongkar water pumpnya ya di sini kita gunakan kunci ring nomor 10 dan kunci recet nomor 10 juga ya serta sambungan pendek namun jika kalian tidak mempunyai recet kalian bisa membuka water pump ini hanya dengan menggunakan kunci ring nomor 10 saja guys selamat menikmati 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 karat dan kotoran dari watercoolant ya bisa dilihat untuk air radiatornya ini yang menyebabkan banyak sekali krak dari karat yang rontok dan mengalir ke waterpump dikarenakan pemiliknya ini mengganti dari jenis air ke watercoolant nah inilah yang menyebabkan akhirnya kebocoran terjadi di waterpump ini nah ini dia perpak dari waterpump yang baru kita beli untuk merek KMB ini harganya 350 dan untuk lemtribonnya itu Rp30.000 jadi total Rp380.000 ya namun jika kalian mempunyai lemtribon yang lama tidak perlu beli lagi kalian bisa gunakan merek seperti ini ataupun merek lain nah untuk kemungkinan harganya bisa lebih mahal atau lebih murah dari harga Gmb ini ya Oh iya sebelum kita memasangnya kita harus membersihkan terlebih dahulu permukaan dari dudukan waterpump ini menggunakan pisau cutter ya dikarenakan permukaan yang tidak rata lagi maka kita harus menggunakan lem siler jika tidak menggunakan lem siler dan hanya mengandalkan perpaknya saja ada besar kemungkinan waterpumpnya ini akan rembes kembali dan akan membuat kita kerja dua kali dan untuk mengatasi atau menghindari hal tersebut kita gunakan silen merk tribon ini ya untuk mengatasi kebocoran yang akan terjadi Nah kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan pisau cutter supaya permukaannya lebih halus dan terbebas dari kotoran serta dari sisa lem tribon yang lama Oke setelah permukaan dudukannya bersih kita lapisi terlebih terlebih dahulu menggunakan siler ya ini kita lapisi terlebih dahulu sebelum kita pasang perpaknya dikarenakan permukaan dari dudukannya ini udah mulai enggak rata alias ada lubang-lubang serta kotoran nanti akan menyebabkan air radiator akan rembes lewat sila-cila yang mungkin enggak tertutup oleh perpak ini kita lapisi secara tipis menggunakan sila tribun di permukaan tempat kedudukan dari waterpumpnya Oke setelah diolesi dengan rata saatnya kita pasang perpaknya ya yang sampai kebalik nanti patokan dari baut tanam adalah patokan supaya kita bisa memasang perpak ini dengan benar setah patokan supaya kita memasang waterpumpnya dengan benar ada baut tanam dua buah di atas dan di bawah pada posisi kanan waterpump jangan lupa ditempelkan dengan rapat ke siler yang telah kita olesi didudukan waterpump tadi ya supaya nanti lubang dari baut yang akan kita masukkan pada saat pemasangan waterpump tidak tertutup oleh perpak ini ya jadi pasang dengan rata tidak ada yang menggelembung supaya nanti lubang untuk baut tidak tertutup nah di tekan-tekan seperti ini ya guys ya Oke seperti yang gua bilang tadi untuk menghindari kerja dua kali kita harus melapisi permukaan dari waterpump ini dengan siler ya Nah di sini kita bersihkan terlebih dahulu dari kotor-kotorannya lalu kita olesi secara halus dengan lem siler ini bertujuan supaya tidak ada celah yang mungkin tidak tertutup oleh perpak yang akan kita satukan dengan waterpump ini ya Hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah semua telah terlapisi dengan siler saatnya kita masukkan waterpump ini kedudukannya jangan lupa untuk patokannya yaitu dua buah bau tanam yang ada di mesin ya langkah selanjutnya yaitu kita pasang mur serta baut-bautnya ya lalu kita kencangkan menggunakan kunci ring 10 lalu selamat menikmati 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 setelah baut dan murnya kencang kita pasang juga puli dari waterpump nya dan kita pasang baut 3 buah lalu kita kencangkan ya oke guys langkah terakhir setelah baut pulih ini selesai kita kencangkan yaitu kita pasang kembali pambilnya ya jika kalian lupa dengan cara memasang pambilnya kalian bisa mampir ke video gua yang lain dengan judul cara memasang pambil Toyota panza dehasusenia ya demikian guys video gua kali ini tentang bagaimana cara mengganti water pump pada mobil Toyota panza maupun dehasusenia jika kalian suka dengan video gua kali ini silahkan tekan tombol like comment and share ke teman-teman kalian yang lain jangan lupa juga guys bantu gua dengan cara tekan tombol subscribe nya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh